Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Pernahkah mendengar tentang suatu kebun kurma di Israel yang dikenal dengan nama Kebun Kurma Baisan? Anda sebagai umat muslim mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang kebun kurma di wilayah Baisan Dahulu Baisan adalah sebuah wilayah yang subur dengan tanaman kurma yang sangat banyak dan berbuah cukup lebar Baisan berada di Palestina di Al-Ghour Utara berdekatan dengan Sungai Jalut Israel sering menjadikan Baisan sebagai target sasaran serangan Sehingga menyebabkan hancurnya banyak perkebunan kurma di Baisan Sebagian pohon kurma mati Sedangkan sebagian lainnya terganggu pertumbuhannya disebabkan oleh hama sehingga buah yang dihasilkan sangat sedikit Baisan sendiri saat ini dalam kekuasaan Israel dan lebih banyak difungsikan sebagai tempat pariwisata Yang secara otomatis menyebabkan sektor wisata lebih diutamakan daripada sektor pertanian dengan tanaman kurmanya Silahkan Anda searching di Google Kita akan terkejut saat melihat gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa wilayah Baisan saat ini sudah tidak banyak ditumbuhi pohon kurma Sebagian besar wilayah tersebut digunakan untuk perluasan sektor wisata Sedangkan menurut penjelasan dari ICA Israel Jewish Colonization Association Kebun kurma di Baisan diserang sejenis hama kumbang sagu Penularannya dengan terbang dari dahan satu ke dahan lain Hama ini sulit dideteksi karena menyerang bagian dalam tanaman Akhirnya pohon kurma akan tumbang dan mati Kondisi tersebut menyebabkan kurma sudah tidak mudah lagi ditemukan di Baisan Mungkin hal inilah yang disyaratkan oleh Ad-Dajjal dalam hadis Al-Jasasah Dalam hadis tersebut diceritakan seorang sahabat Nabi Muhammad, Tamim Ad-Dari Terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan hewan Al-Jasasah Yang akhirnya mengiringnya bertemu dengan Dajjal Dalam salah satu percakapannya, Dajjal bertanya pada Tamim Ad-Dari Kabarkan kepadaku tentang kebun kurma di Baisan Kami mengatakan, tentang apa engkau meminta beritanya Dajjal berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma Apakah masih berbuah? Kami menjawab, iya Dajjal mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir tidak akan mengeluarkan buahnya Dajjal adalah sosok manusia yang banyak disebut-sebut di dalam Islam Makhluk ini adalah sosok yang akan menyesatkan manusia menjelang kedatangan hari kiamat Sosoknya digambarkan sebagai makhluk bermata satu dengan tulisan huruf Arab Kaf, Kaf, Fa, Ro dikeningnya Seperti yang pernah diperitahukan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi Bukankah sesungguhnya? Ia itu bermata sebelah dan tertulis di antara kedua mata Dajjal itu Kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin atau mutafakun alaih Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan Tertulis di antara dua matanya Huruf Kaf, Fa, dan Ro Hadis Riwayat At-Tirmizi Hadis Riwayat Muslim dari Nawaz bin Sam'an Rasulullah s.a.w.t mengatakan Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting Matanya sebelah kanan celek Aku menyerupakannya dengan Abdul Uzzah bin Khotun Maka barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Ira Lalu ia berbuat binasa ke sana kemari Sudah siapkah kita untuk menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal? Naudzubillahimin zalik Ya, hanya kepada Allah kita berlindung dari perkara buruk tersebut Wahai sahabatku Inilah saatnya kita bangun Lihat dan camkan Bahwa waktu datangnya kiamat telah dekat Segera pelihara diri dan keluargamu dari api neraka Dengan memperbanyak amal soleh Yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Pelihara lah dirimu Dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Surat At-Tahrim ayat 6 Satu persatu bukti-bukti kebenaran prediksi Rasulullah terungkap dan terjadi Dan kini kebun kurma baisan tinggal menunggu waktu untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah 1400 tahun silam Sebagai umat islam kita wajib beriman kepada kebenaran hadis-hadis Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Wallahu alam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya